Halo Assalamualaikum, jumpa dengan suara Arkana di channel jurnal terupdate. Jadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Timur tegas menyatakan dukungan untuk Basuki Cahaya Purnama atau BTP atau AHOK untuk memimpin Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. AHOK masuk Bursa Pimpinan Ibu Kota Baru. Dewan Pertimbangan Adat DAD Abraham Ingan menyebut pihaknya telah menyatukan dukungan dan menyatakan dukungan untuk AHOK. Hal itu langsung ditegaskan oleh Ketua DAD Kalim Zainal Arifin yang juga mencapai sebagai anggota DPD Republik Indonesia Kalimantan Timur. Secara bulat kami mendukung BTP mencari Kepala Badan Otorita IKN dan kami berharap Pak Presiden Jokowi juga memilih BTP. Ujar Abraham di Gedung Geraha Tebengan, Jalan Tekukur, Samerinda, 13 Maret 2020. Menurut dia, dukungan itu bukan tidak beralasan. AHOK dinilai sebagai tokoh nasional yang paling mampu menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Selain karena pengalamannya menjadi pimpinan daerah, AHOK juga dinilai memiliki sifat yang jujur, sikap yang tegas, dan memiliki kedekatan emosional dengan warga daya Kalimantan. Secara kualitas, BTP sudah teruji. BTP juga memiliki kedekatan emosional dengan warga daya. Bahkan BTP sudah mendapatkan nama warga kehormatan dari masyarakat daya yakni Asang Lalung, sebutnya. Dijelaskan Abraham, dengan hadirnya AHOK dalam pembangunan IKN, diyakini masyarakat ada daya Kalimantan Timur tidak akan terpinggirkan. Bahkan, lanjut dia, warga daya akan menjadi solusi dalam pembangunan perekonomian berbasis kearifan lokal di wilayah IKN. Contoh paling sederhana, di wilayah IKN akan dibangun dengan konsep ibu kota hijau, maka warga daya akan bisa hidup di dalamnya. Apalagi kalau ada pariwisata seperti kampung daya, peluang perputaran ekonomi warga daya dengan kearifan lokal akan terbangun. Jelasnya. Untuk itu, Abraham menyebut pihaknya sangat berharap AHOK menjadi pilihan Presiden Jokowi Dodo untuk memimpin IKN. Meski demikian, lanjut dia, masyarakat ada daya tetap menerima apapun nantinya yang menjadi keputusan Presiden Jokowi. Kami mendukung dan berharap BTP yang dipilih, tapi apapun keputusan Pak Jokowi nantinya, akan kami terima dengan lapang dada, pungkasnya. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkanapamit, Wassalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!